Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys kita ketemu lagi di channel ini ya Bagaimana kabarnya untuk Pak Anjina semua Semoga sehat-sehat selalu ya Oke ini melanjutkan pekerjaan Yang konten yang sebelumnya ya Ini saya potong untuk videonya ya Ini saya lanjutkan ke video berikutnya ya Dan sempat diprotes ya kemarin Ada yang tanya kenapa gak diselesaikan sekalian Oke ini akan saya bagikan ya untuk Panjina semua ya Bagaimana untuk trik memperbaiki TV yang please semacam ini ya Untuk merek Toshiba ya Yang mungkin gak punya software yang sama Atau kesulitan masuk share mode ya Seperti saya juga ini saya kesulitan nih guys Untuk tipe ini ya 40PU200CJ ini ya Ini saya juga belum bisa ya masuk ke service mode ya Jadi saya mengandalkan software atau mengganti software ya Dan ini nanti akan saya tunjukkan bagaimana triknya ya Untuk 40PU ini ya Ini kita akan manual aja ya guys ya Kita jumper menjumper aja ya Oke guys langsung kita lanjut Oke ya ini ya untuk TV nya ya Tipe nya untuk ini 40PU200EJ ya Jadi langsung kita eksekusi aja ya guys Kita buka dulu ya casingnya ya Oke ini buat sudah saya lepas semua dan tinggal bongka aja ini ya Oke ini ya untuk triknya ya akan saya tunjukkan ya Moga-moga bisa kelihatan nih saya zoom ya sebentar ya Nah itu guys itu ada satu resistor ya Dia terhubung jalur ke panel sama ground ya Sama main Nah ini yang bawah ini ke panel Yang atas itu ke ground ya Jadi ini nanti akan saya lepas sih guys Untuk resistornya akan saya buang Dan jalur yang ke panel Akan saya isi dengan tegangan 3,3 ya Ini bisa diambil dari Mana aja guys yang penting 3V ya Ini nanti akan saya ambil dari IC memory aja ya Yang dekat ya Dan ini akan saya pasang dulu Kabel jumpernya ya Jadi ini kebalikan sama yang konten saya yang dulu guys Yang panel LG itu ya Dan ini kebalikan Yang dulu itu harus Mengosongkan tegangan Tapi sekarang Mengisi tegangan ya Oke ini saya jumper di kaki IC memorynya nih ya Yang mampu Oke ini sudah terjumper ya Di kaki Memorinya ya Dan ini Yang ke panel ya Itu di pin berapa ya 1,2,3,4,5,6,7 Pin 7 ya Jadi dari bawah Pin 7 itu masuk ke Kita isi dengan tegangan 3,3V ya Yang kita ambil dari Isi memory Boleh ambil di mana aja guys Yang penting Kita kasih tegangan Sekitar 3V ya Dan ini untuk Mempercepat aja Biar gampang Nah ini sudah Saya kasih tegangan Kita tinggal Ngetes aja ya guys Ini akan saya bersihkan dulu guys Oke sudah bersih nih ya Biar kelihatan Untuk pinnya ya Nah ini kita Kita hitung ya Ini tadi pin 7 nih guys 1 Aduh Bentar guys Ada kotoran Apa ini Semut nih ya Sudah HP kan aja Oke kita hitung ya 1 2 2 3 4 5 6 7 Ya pin 7 Betul guys Jadi di pin 7 ya Dari bawah ya Ini yang Yang satunya terhubung dengan ground Jadi R nya kita lepas ya Dari Dari PCB nya itu Kita lepas Biar gak terhubung dengan ground lagi Untuk Yang jalur ke panelnya ya Kita isi tegangan 3,3 Ya mungkin Sudah Tahu ya guys ya Sudah 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 ngerti ya Sudah paham ya Jadi Cuman itu guys Langsung kita tes aja ya Untuk Televisinya Kita lihat Hasilnya guys Oke ya Kita lihat Hasilnya guys Nah itu udah oke ya Warna merahnya Oke Ini Saya tutup Aja dulu ya Saya rapikan dulu Oke guys Ini Televisi sudah Saya rapikan ya Dan Akan saya tes lagi ya Kita akan mencobanya guys Untuk Hasil gambarnya ya Apakah masih Kelise atau cemong ya Oke guys Ternyata Gambarnya bagus ya Sudah normal ya Dan Trick ini Saya gunakan Masih efektif ya Buat saya ya Karena saya Nggak punya software Yang sama persis Dengan panelnya Jadi Jadi kita manual aja ya Ini trick manualnya ya Dan saya pun juga Belum Bisa ya Masuk ke Share mode Untuk Tipe ini ya 40PU 200CJ Mungkin teman-teman Ada yang punya Frameware-nya Boleh berbagi Oke guys Kasih like ya Untuk yang suka video ini Dan jangan lupa Untuk subscribe ya Yang belum subscribe ya Mungkin sampai Di sini dulu guys Untuk Berbagi pengalaman kali ini ya Semoga bermanfaat Dan Saya ucapkan terima kasih Yang sudah mendukung Channel ini Saya ucapkan terima kasih Yang sudah menonton Sampai akhir Tetap semangat Tetap berkarya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Uyuh Lanjut Terima kasih telah menonton